What's up Esco fans, welcome back to Trash Talk Setapak Jakarta itu Widyanta Putra Teja. Wid, apa kabar Wid? Baik, Kak. Nih Wid, congratulations dulu. Udah jadi juara IBL kemarin ini dan juga jadi most improved player dan juga yang pasti baru aja tetangkan kontrak 2 tahun lagi bersama Setapak. Sekarang sibuk apa aja nih abis juara nih? Ya sibuknya sama aja ya. Kemarin cuma sempat liburan gitu kan ke Bali sama temen-temen. Terus ya balik ke latihan lagi. Soalnya kan ada panggilan yang seleknas gitu kan jadi buat persiapan itu juga. Oke, nanti itu kita bahas terakhir ya. Tapi Wid, gue tertarik banget nih sama sejarah lu main basket. Gue cari di Google, gue gak terlalu nemu ya. Gue pengen tau dong lu waktu SMA itu main basketnya dimana ya? SMA aku itu di Surabaya. Sekolah IPH Surabaya. Oh IPH? IPH. Dan lu kuliahnya di? Esa Unggul sekarang. Oh dulu Esa Unggul ya? Sekarang Esa Unggul masih kuliah. Masih kuliah? Aku masih kuliah. Tapi kan main ligahan mahasiswa dulu lu gak main? Nah itu ceritanya itu. Boleh ceritain gak nih? Itu juga disayangkan sih. Aku apa ya? Sayang banget gitu sih gak main ligahan mahasiswa. Soalnya waktu itu perjanjiannya sama Aspak. Pertama, aku harusnya biasiswa Esa Unggul dulu. Jadi kan otomatis aku pasti main imam. Nah terus setelah itu ada yang pre-season. Yang 2015 itu pre-season. Aku main di pre-season tuh. Kelihatan bagus. Sama bosnya langsung di omong. Udah gak usah biasiswa Esa Unggul. Masuk Aspak. Jadi kamu gak usah main ligahan mahasiswa. Oh gitu ceritanya. Tapi gue pengen tau dong. Lo kok bisa masuk dalam radarnya Stapak. Kalau gak pernah main ligahan mahasiswa. Berarti dilihat dari Mas Stapak lu dari SMA dong? Dari SMA. Waktu itu ikut ini. Timnas Muda U16. Timnas Muda U16. Latihannya waktu itu di Asaba. Tempat latihannya Aspak. Terus coachnya waktu itu coach Latavario gak salah. Maksudnya ya udah dipanggil gitu. Dia ngomongin mau main sini gak gitu. Aku kaget kan langsung. Mau main sini maksudnya? Dia main di Aspak gitu kan. Terus, waduh belum kepikiran kan sama gitu aja. Tapi waktu itu masuk Stapak berarti tahun? Tahun 2015. Nah tahun 2015 dan sekarang kan tahun 2018 lah ya. Kira-kira tahun season lalu baru masuk ke rotasi utama. Apalagi ada pelatih baru coach Gibi. Nah gue pengen tau nih prosesnya selama 3 tahun itu. Widi tuh sabar. Maksudnya nungguin gilirannya. Boleh tau gak prosesnya tuh gimana? Wih? Aduh prosesnya tuh panjang banget sih. Kayak apa ya? Kayak. Aduh. Ya gergetan sih. Asalnya gergetan gitu kan. Kayak. Kemarin ngomongnya. Waktu gak dibolehin ke mahasiswa. Dibutuhin. Ngomongnya. Jadi kayak. Masa apa ya. Terus akhirnya tuh kayak si ada lah. Apa kayak Mas Jokos. Terus senior-senior kayak Mario Gerungan dulu masih ada. Banyak yang ngomongin kayak. Sabar aja. Waktu pasti ada gitu lah. Kayak. Mungkin bukan disini gitu lah. Mungkin bukan di Aspak. Atau mungkin bukan waktu ini. Jadi kayak sabar aja. Terus tetap kayak. Tetap latihan aja gitu. Soalnya gak ada yang tau kan waktu itu. Kayak. Waktu tiba itu kayak gak ada yang tau. Jadi ya. Ya udah lah lah. Berarti bersabar aja latihan terus ya. Kayak. Working hard aja lah pokoknya selalu ya. Working hard aja. Nah. Sekarang ini kan musim ini. Setapak kedatangan pelatih baru Gidris Zibenas. Ini kayak dia memberikan kesempatan yang adil ya. Buat semua pemain. Untuk impress dia. Jadi waktu sebelum season ini mulai. Widi kan melihat kesempatan ini. Mentalnya Widi waktu memasuki latihan pertama nih. Atau juga mungkin latihan beberapa minggu pertama. Dengan coach Gidris Zibenas. Bisa diceritain gak gimana? Oh mentalnya tuh teruji banget sih. Kayak. Bener-bener pertama kali kan. Selama tiga kali ganti pelatih ya. Iya. 2015, 2016, 2017 itu kayak. Baru pertama kali ini. Dapat pelatih yang. Marah setiap saat. Setiap saat di lapangan. Latihan maupun pertandingan itu. Marah dia doang. Marah terus kerjaannya. Tapi marah itu bener gitu loh. Kayak. Jadi. Apa ya. Mentalnya itu teruji juga kan. Disana terus kayak fisiknya gila banget. Yang capek. Kayak gak ada latihan yang gak capek gitu. Jadi kayak. Apa ya. Pengalaman baru banget sih. Menurut saya gitu. Dewi dulu waktu pertama-tama dilatih sama coach Gidris ini. Coach Gibi. Sempet takut gak sih ngeliatnya. Kayak. Waduh ini galak banget nih gue. Agak-agak ngeriu gak nih gitu. Enggak sih. Kalau takutnya enggak ya. Soalnya waktu itu juga. Saya SMA juga pelatih saya galak banget. Galak banget. Galak banget. Terus masuk ke aspaknya tahun pertama kok lembut gini kan. Kayak gak ada yang marah marah marah. Terus ketemu lagi kayak gini. Jadi ya. Kayak balik SMA gitu. Jadi udah biasa lah ya waktu itu ya. Ya udah biasa lah ya. Cuma lebih ekstrim aja sih. Lebih ekstrim. Buit. Ini kan kok. Mungkin orang di luar sana ngeliat. Mungkin perjalanannya setapak untuk menjadi juara season ini. Lumayan mulus lah ya. Kira-nya cuma kalah sekali di game awal. Karena ada pemain asing yang cedera. Dan juga ada beberapa pemain yang dipanggil ke tim nasional saat itu. Nah. Tapi gue pengen tau. Gue yakin pasti ada lah. Susah. Masa-masa sulitnya di pertengahan season gitu. Ada gak sih. Masa selancar itu sih bisa jadi juara gitu. Apa ya. Masa sulitnya itu ya. Kita kayak. Di dapurnya ya. Maksudnya di lapangannya. Di lapangan latihannya itu. Yang kita masak sulitnya sama Coach Gibet. Kayak kita harus menerima apa. Kayak sistem barunya yang dia bawa kesini. Itu kan itu yang. Apa yang. Yang lama gitu loh kita prosesnya gitu loh. Makanya kita kayak. Dari awal itu kan struggle banget sih. Aslinya di pertandingan-pertandingan. Kalau kalian lihat mulus itu. Mulus di luarnya doang. Tapi kalau pas kita evaluasi video. Wah itu salahnya gila banget. Banyak banget gitu loh. Jadi kayak. Dibilang mulus. Apalagi tangan hands up ya harus hands up terus. Tangannya. Iya. Itu kayak hal-hal detail. Kecil yang kita baru tau itu. Yang membuat kita kayak struggle sih awal-awal. Akhirnya kita bisa catch up di akhir. Untungnya gitu sih. Ya ada beberapa game yang gue inget sih. Kayak menangnya dari belakang semua ya. Come back from behind semua. Kayak menang beberapa game ya. Kadang-kadang hampir ada yang kecolongan. Yang kita kayak. Yang di Jakarta yang on Siliwangi itu kan hampir kecolongan. Nah betul-betul. Gue inget itu. Struggle-struggle di sana itu. Dilihatnya kan cuma menang-menang. Menang-menang doang. Kayaknya orang pasti mikir mulus banget. Tapi Witt. Baru perpanjang kontrak. Dua tahun bersama Setapak nih. Faktor terbesar apa nih. Yang bikin Widi mau stay dengan Setapak? Jujur waktu. Bos nawarin perpanjang. Saya nanya sih sama bos. Maksudnya pelatihnya masih gibet atau enggak. Gini kan. Aku nanya. Masih udah pasti mulanya satu-satu tahun. Bos ngomong gitu. Yaudah kayaknya. Jadi kayak aku langsung mikir. Yaudah dua tahun aja. Aku pelanjang. Soalnya kayak aku masih. Ya. Bingin belajar lagi lah. Masih. Pasti masih. Banyak hal yang dia punya. Yang bisa. Saya. Apa ya. Saya serap gitu. Nah. Terus karena dua tahun. Saya mikirnya. Ada kuliah juga. Masih ada tanggungan kuliah. Jadi kalau cuma setahun kan. Gak mungkin lah. Gak mungkin dikasih juga. So Witt. Kayak baru menang most improve players. Tapi gue yakin. Juga season mendatang. Ada beberapa hal yang. Widdy ingin improve lagi nih. Dari gamenya Widdy. Kira-kira bagian mana nih. Dari gamenya Widdy. Yang Widdy pengen focus. Off season ini. Untuk betulin. Sebenernya banyak sih ya. Masih. Masih banyak lah. Cuman yang paling utama sih. Di bagian syutingnya ya. Oke. Soalnya syuting percentage. Yang aku lihat di data kemarin. Tahun lalu sih. Oh kacau banget. Di bawah 30%. Tapi berarti poinnya itu kemarin. Dari layup ya. Dari layup ya. Dari layup. Dari bola-bola rebound sendiri. Dari orang. Bola orang lain. Gitu-gitu lah. Tapi kalau gue liat. Lo beberapa kali berani loh. Kayak nge-challenge pemain asing gitu. Di ring. Di ring gitu ya. Itu. Emang mentalnya Widdy. Emang udah mikir. Oh yaudahlah. Pokoknya gue layup. Lompat tinggi-tinggi ini. Gue layup deh gitu. Ya soalnya apa ya. Code Skibet tuh suka yang. Apa. Guard yang agresif gitu kan. Attack the basket gitu. Jadi ya. Aku berusaha aja lah. Mau di block. Mau di nggak. Yaudah lah. Tanjak dulu aja gitu. Tanjak dulu aja. Atk dulu lah. Mereka juga curi pemain asing. Juga takut fall lah pasti. Iya sih. Bener juga sih. Jadi ya itu aja sih yang aku pikirin pasti. Tapi nih. Gue kalau ngelonton lu ya. Sering banget full court press nih. Ini. Tenaganya. Memang banyak. Atau takut di omelin. Harus full court press terus. Kalau full court press tuh bukan aku doang sih. Itu tugas-tugasnya guard. Jadi semua guard. Aspak itu kalau diliat. Pasti full court press. Jadi ya mau nggak mau ya harus gitu sih. Tapi. Kalau senamina ya. Seiring dengan waktunya kita latihan. Nggak berasa kok. Nggak berasa ya. Nggak berasa. Dan Wid. Ini kan Coach Wahyu Widayat Jati. Baru aja. Announce pemain-pemain yang akan dipanggil untuk seleksi ya. Masih untuk seleksi tim nasional SEA Games 2019. Widih reaksi pertamanya saat mendengar berita ini gimana? Kaget dan seneng sih. Kaget dan seneng. Asalnya aku nggak apa ya. Nggak berekspetasi bakal dipanggil tim nas secepat ini gitu lah. Juga kan baru dapet minute play. Baru dapet chance untuk main itu baru tahun ini gitu lah. Dan menurutku juga kontribusiku tahun ini juga ya. Bisa dibilang biasa-biasa aja gitu kan. Maksudnya belum yang wow gitu. Sampai bisa ke tim nas gitu kan. Ternyata kok dipanggil secepat ini. Kaget juga sih. Tapi ya seneng juga sih. Seneng juga ya. Tapi kalau Widih sendiri tuh dulu memiliki nggak sih pemain idola di IBL. Yang mungkin posisinya Widih point guard gitu. Ada nggak sih yang Widih idolai dulu. Sampai Widih tuh pengen-main basket sampai seperti ini sekarang. Pemain idola dari dulu tuh Dennis Margo. Oh iya gue liat fotonya waktu masih kecil gue inget deh. Iya iya iya. Dari dulu aku idolai Dennis Margo. Cuman aku nggak pernah tau kalau Dennis Margo pernah main di Aspak. Wah masa nggak pernah tau? Aku taunya Dennis Margo tuh mainnya di SM sama Garuda. Amang Widih ngikutin basket? Tahun berapa? 2000 berapa ya. SM apa? Nggak, SD. Aku main bakinya dari SD. Oh udah dari SD. Ya harusnya kalau dari SD udah tau harusnya Dennis Margo. Aku pertama kali ngeliat Dennis Margo itu pake seragam biru. Seragam satria muda itu. Oke oke. Terus dia ke Garuda. Tapi posisinya beda nih ya. Nggak suka point guard. Nggak suka shooting guard nih. Soalnya aku dulu nggak main point guard. Aku main point guard itu baru di IBL. Oke oke oke. Jadi SMP, SMA itu mainnya 2-3, 2-3. Wah iya sih kalau di SMA mungkin Cecil lu masih oke lah ya. Main 2-3 ya. Masih bisa lah. Masih bisa survive. Kalau di profesional udah susah banget sih. Oke last question. Kita kemarin baru aja melihat tim dari Indonesia, Surabaya. Bet and Chessness Indonesia menjadi juara di ABL season ke-9. Wait. Gue baru tau ternyata lu bukan orang Surabaya asli. Baru tau tadi katanya lu cerita tentang lu dari Bali ya. Dari Bali tapi lu katanya dari kecil dari TK di Surabaya. So bisa gue hitung lu sebagai penduduk Surabaya lah ya. Jadi gue pengen tau aja komentar lu sebagai pemain basket. Melihat tim Indonesia lainnya bisa berjaya di kancah internasional seperti CLS. Menurut lu komenternya gimana yang main CLS juara? Ya apa ya luar biasa banget lah. Maksudnya kayak kita tau CLS tahun lalu itu play off aja gak lolos kan. Sekarang tahun kedua dia bisa juara kayak gitu ya. Sungguh pencapaian yang luar biasa lah. Jadi dari warga Indonesia dan Surabaya ya bangga lah pastinya ya kan. Kayak ya buat nama rum Indonesia. Dan ada temen dengan katon main juga. Iya ada katon. Banyak sih ya. Ada Agung, ada Roni. Oh iya. Roni dulu satu SMA, Agung gue dulu satu SMA. Gila lu ada Roni ada lu gimana gak juara tuh tim. Juara terus dong SMA dulu. Dulu timku zamannya Roni itu. Yang masih Roni kelas 3 kelas 2. Itu gak pernah kalah. Gak pernah kalah? Gak pernah kalah. Iya jelas lah big man. Sampe gak boleh main DBL. Sampe gak boleh main DBL. Gila iya iya lah. Lanternya Roni. Satu lagi guardnya dia. Gimana mau kalah. Tapi with thank you ya. Thank you. Thank you Wanne udah boleh interview dan sukses selalu. Semoga bisa bawa setapak juara lagi musimnya datang. Dan sehat-sehat selalu katanya lebih sakit ya kemarin ya. Iya kadang. Jadi sehat-sehat istirahat. Dan semoga season mendatang bisa sehat terus. Thank you banget. Jangan lupa guys untuk follow Widdy juga di Instagram. Dan jangan lupa juga untuk follow setapak di Instagram. So thank you banget udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you guys for watching. We'll see you guys next video. Peace. Peace. Peace.